Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat ayam bakar teplon ya mau tahu bagaimana cara saya membuatnya dan apa saja bahan-bahannya simak terus videonya sampai selesai terima kasih yuk sekarang dilanjutkan ke bahan dan cara membuatnya ya di sini ada bagian ayam yang sudah selesai cuci bersih kemudian masukkan bumbu aliam goreng bumbu racik ya temen-temen gula pasir aduk bubuk merica bubuk garam gula merah serai dan juga daun sarap kemudian tambahkan air aduk-aduk sebentar ya agar bumbu-bumbu larut kemudian akan saya kenapkan kompornya lalu akan saya ungkep ayam sampai empuk dan juga airnya sampai menyusut jangan lupa sesekali diaduk agar daging ayam matang dengan sempurna ya kemudian tambahkan kecap manis aduk-aduk kembali agar kecapnya campur dan meresap juga ke daging ayamnya ya kemudian akan saya tutup kembali sampai kuahnya benar-benar menyusut dan kuahnya itu berparamel sekarang ayamnya pastinya sudah empuk ya dan airnya pun sudah menyusut dan sudah menparamel seperti ini ya aduk sebentar biar lebih sempurna meresapnya ya setelah benar-benar menparamel seperti ini kemudian masukkan margarin atau mentega ya aduk-aduk agar mentega-nya aduk-aduk agar mentega-nya tercampur ke daging ayamnya ya sekarang semuanya sudah benar-benar tercampur ya kemudian akan saya tutang api tempurnya dan akan saya sisipkan sekarang itu step selanjutnya ya di sini sudah bersedia tepel juga tepelnya sudah panas ya kemudian masukkan mentega aduk-aduk agar menteganya larut kemudian masukkan ayam yang sudah digunyi tadi ya simpan di atas tepel yang sudah diolesi dengan mentega terlebih dahulu ya jangan lupa dibalik agar ayam tidak gosong kemudian lumuri kembali dengan bumbu-bumbu yang tadi saya buat waktu ayamnya diolah ya bakar atau panggang ayam sampai agak kegosong-gosongan gitu ya nanti rasanya itu akan lebih nikmat sekarang gaging ayamnya sudah matang ya tuh sudah agak kegirang-girangan tapi ini enak banget ya temen-temen karena ini dibakar jadi kalau tidak ada irang seperti ini tidak akan rasa ayam bakarnya ya hari aromanya sudah enak banget ya temen-temen ayam bakar tepelnya bingung raciknya sudah sudah disajikan ya temen-temen ini sudah miskin kemudian akan saya matikan api gambarnya dan sekarang ayam bakar tepelnya sudah matang ya kemudian akan saya tinggal ke wadah yang lain sekarang ayam bakar tepelnya sudah siap disajikan selamat mencoba terima kasih untuk hari ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati